Terima kasih Kita itu memakai Empat madhab Empat madhab Kita pakai dalam hidupan sehari-hari Sebenarnya saya sudah lama Pengen Ngingukirik Cuman ya karena saya Madhabnya Imam Sapi Jadi Agak gitu lah Ya gitu aja Sebenarnya makasih Terima kasih Mas Benny Mubarak Saya ingin Mengatakan jujur saja ya Nabi Muhammad Tidak pernah Mengajarkan madhab Jadi Kalau kita Melakukan sesuatu Yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi namanya kan bid'ah Iya Nabi gak pernah kunut Lalu kita kunut disebutnya apa? Bid'ah Nabi tidak bermadhab Lalu kita bermadhab Berarti Bid'ah Jujur aja sih Kalau kita melihat itu Apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya Tidak bermadhab Madhab-madhab sendiri kan Muncul setelah 200 tahun Setelah Nabi meninggal dunia Mereka sudah Mereka sudah gak Gak pernah Ketemu Kanjeng Nabi lagi Dan kemudian Apakah Bermadhab itu wajib Enggak juga Ya Nah Bu Yanni Muhammadiyah nih Enggak juga Iya Tetapi juga Saya memaklumi Orang yang bermadhab Gitu Karena persoalannya Bahwa Orang yang Bermadhab sendiri Itu Secara Praktisnya Ya Kalau saya Tidak bermadhab Lalu Saya Beristihat sendiri Mengumpulkan Hadis-hadis Nabi Membaca Ayat-ayat Al-Quran Penafsiran-penafsirannya Kemudian Hadisnya Berbagai macam Musnad Sahih Bukhari Sahih Muslim Berbagai macam Musnad Saya baca semuanya Saya gali semuanya Percatat tidak Apapun Kesimpulan saya Nantinya Sudah dipastikan Sudah ada Yang Mendahului Betul gak? Ketika Saya Beristihat Menyenggol Istri Menyenggol Kulit Istri Tanpa Aling-aling Batal Atau tidak Ayatnya Adalah Aula Mestumun Nisa Ketika Hasil Kesimpulan Istihan saya Wudu Menjadi Batal Nenggol Istri Sudah ada Yang mendahului Namanya Imam Maliki Kalau hasil istrihan saya Tergantung Mengenggolnya Kalau ada Sahwat Batal Kalau tidak Ada Sahwat Tidak Batal Sudah ada Yang Mendahului Nanya Imam Hambali Paham gak? Saya baca Fatah itu Tidak Salatnya Kalau saya Kalau saya Mengatakan Tidak perlu Baca Fatah Yang penting Baca Surat Yang Paling Gampang Sudah Ada Yang Mendahului Kalau Saya Katakan Harus Baca Fatah Sudah Ada Yang Mendahului Fatah Pakai Basmalah Kalau Kesimpulan Saya Harus Baca Basmalah Sudah Ada Yang Mendahului Kalau Saya Mengatakan Tidak Perlu Baca Basmalah Sudah Sudah Selesai Jadi Ngapas Bumpang Waktu Nah Kalau Saya Beri istrihan Lagi Saya Nggak Bisa Setiap Malam Senang Ngaji Setiap Malam Jumat Ngaji Nggak Bisa Saya Seramah Kemana Mana Nggak Bisa Saya Bikin Sajak Nggak Bisa Mutok Mutok Ayo Di Istihan Habis Waktunya Dan Hasilnya Sudah Yang Mendahului Jadi Efektif Enggak Efektif Enggak Begitu Tidak Itulah Sebabnya Saya Memaklumi Kalau Ada Orang Bermadhab Saya Suga Bermadhab Dalam Artian Bukan Berarti Saya Tidak Mampu Beristihat Tapi Saya Praktisnya Saja Percuma Bisa Juga Buang Buang Waktu Bisa Paham Nggak Nah Cuma Yang Jadi Masalah Ini Adalah Langkah Berikutnya Apakah Kita Boleh Bermadhab Empat Mahdhab Itu Mau Bermadhab Silakan Mau Mahdhab Sapi Silakan Mahdhab Malik Silakan Dipakai Semua Silakan Silakan Kalau Anda Bingung Bingung Nggak Kamunya Bingung Ya Udah Ngapain Bingung Ya Tetapi Juga Yang Menekankan Harus Pilih Salah Satu Mahdhab Tidak Boleh Talfik Juga Menjadi Masalah Juga Iya Jadi Masalah Juga Ya Sekarang Bagaimana Mahdhab Sapi'i Bisa Naik Haji Kalau Nyanggol Perempuan Batal Ketika Tawaf Tidak Bisa Dihindari Pasti Senggolan Karena Laki Perempuan Nggak Ada Hijab Berputar Tawaf Bareng Bareng Dah Pasti Nyenggol Jadi Orang Yang Berdabat Sapi'i Dipastikan Tidak Bisa Naik Haji Jadi Pindah Enggak Ya Pindah Harus Enggak Ya Harus Tetapi Pindahnya Itu Bukan Berarti Dengan Alasan Darurat Bukan Darurat Itu Baru Dipakai Ketika Semua Madhab Melarang Tetapi Ketika Ada Madhab Belan Yang Membolehkan Maka Posedurnya Kita Pindah Madhab Bukan Hukum Darurat Begitu Kedak Seperti Itu Ya Itu Siapa Madhab Maliki Yaitu Yang Mengatakan Bahwa Nyenggol Perempuan Itu Tidak Batal Ya Gitu Yang Karena Maliki Mengatakan Aula Mastumunis Itu Artinya Lilmusyaroka Senggol Senggolan Bukan Nyenggol Lanang Nyenggol Wadone Lanang Yang Remet Wadone Lanang Yang Rogo Wadone Ya Rogo Wadone Remet Remet Dan Yang Wadone Loh Nyenggol Itu Maksudnya Karena Mula Masa Itu Artinya Musyaroka Ya Maknanya Musyaroka Saling Saling Pegang Memegang Saling Sentuh Menyentuh Ya Itu Artinya Apa Ya Hubungan Seksual Bercinta Ya Kan Nah Macam Itu Sehingga Dari Bercinta Dengan Penuh Sahwati Ya Artinya Ya Tidak Bisa Dihendari Akan keluar Madi Keluar Madi Sebagainya Ya Kan Begitu Masalahnya Kalau Jenggol Jadi Akhirnya Pak Nah Kemudian Lagi Ada Larangan Pindah Madi Talfik Itu Larangan Ini Mesti Saya Jelaskan Talfik Itu Tidak Boleh Ketika Menyangkut Hukum Bidana Dan Hukum Perdata Karena Kalau Terjadi Talfik Pindah Madab Disitu Akan Menjadi Masalah Yaitu Tidak Ada Kepastian Hukum Umpamanya Orang Mencuri Kalau Madabnya Madab Shafi'i Dipotong Sampai Pergelangan Sini Tapi Kalau Madabnya Madab Sia Cukup Jerijingnya Saja Jadi Karena Ini Pencurian Maka Kemahkamah Mahkamah Sia Supaya Dipotong Jerijingnya Saja Kalau Mahkamah Mahkamah Sampai Dipotong Setelungannya Itu Tidak Boleh Begitu Tapi Kalau Dalam Ibadah Tidak Ada Masalah Kalau Ibadah Tergantung Yang Anda Yakin Berhubungan Dengan Tuhan Terikat Dengan Kematahab Keyakinan Paham Dikin Sholat Wudu Yang Sifatnya Ibadah Ibadah Seremonial Itu Silahkan Yakin Saya Masam Sifatnya Sifatnya Tapi Saya Kalau Kalau Apanya Mencuci Kepala Itu Saya Cuci Semuanya Uang Sahuk Biru Sifatnya Seluruhnya Sampai Kesini Kalau Hambah Langsung Telinga Langsung Sini Langsung Telinga Semua Kalau Cukup Dengan Satu Jari Turun Turun Sah Saya Nggak Yakin Saya Mau Dipaksa Nggak Bisa Iya Tapi Kalau Anda Yakin Silahkan Karena Gitu Anda Yakin Sah Itu Untungnya Saya Nggak Yakin Maka Saya Sesuai Dengan Mata Hanbali Boleh Nggak Ya Boleh Itu Masalah Ibadah Kecuali Kalau Masalah Pidana Dan Perdata Tidak Boleh Tafik Jadi Pemahaman Tafik Ini Juga Enggak Jelas Semuanya Bagaimana Buntunya Masa Ibadah Tanya Maliki Ya Terserah Kami Itu Kalau Masalah Ibadah Iya Jadi Artinya Bahwa Hasil Isyad Mereka Sendiri Juga Artinya Kan Sangat Tergantung Sangat Kondisional Imam Sapi'i Mengatakan Bahwa Nyenggol Perempuan Itu Batal Ini Kan Akibat Karena Beliau Tidak Bisa Memprediksi Bahwa Nanti Di Kemudian Hari Orang Haji Jumlahnya Puluhan Juta Akan Berputar Di Pasti Nyenggol Dikiranya Dikiranya Angger Gitu Aja 500 Orang Dikiranya Nah Saya Saya Yakin Kalau Mbak Sapi Lahir Lagi Pasti Di Awit Awit Manim Berarti Tidak Mungkin Allah Memutuskan Nyenggol Batal Yang Berakibat Tidak Bisa Nek Haji Kan Mungkin Betul Nggak Itu Persoalannya Jadi Seperti Itu Kemudian Juga Dalam Jakat Awas Jakat Siroah Yang Wajib Dizakati Hanya Makanan Pokok Dan Bertahan Lama Bisa Disimpan Lama Seperti Jagung Gandum Apa Lagi Padi Apa Lagi Kismis Ya Yang Lama Kan Nah Kalau Sabrang Nggak Bisa Beng Oang Bonteng Bonteng Apa Bonteng Timun 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 Bonteng Suri Timun Timun Suri Bahasa Nggak Ada Bonteng Nggak Ada Kurang Nah Itulah Jadi Artinya Bahwa Disinilah Makanya Dulu Orang Orang Indramayu Yang Bermata Besapai Nanam Cabai Dapat Untung Seratus Juta Ngejakat Nanam Padi Dapat 40 Juta Jakat Kenapa Diwajib Jakat Kalau Sabi Nggak Ada Apalagi Semangka Sampai Untung Sampai 500 Juta Yang Nggak Jakat Ya Kenapa Karena Imam Sabi Jakat Itu Dilihat Dari Sisi Strategi Pangan Ya Artinya Bahwa Orang Kalau Nggak Punya Beras Ya Mati Betul Nggak Anda Punya Cabai Satu ton Tapi Nggak Punya Beras Hidum Nggak Mati Bisa Hidum Nggak Satu ton Cabai Nggak Punya Beras Saya Punya Satu Kilo Beras Ayo Urupan Satu ton Cabai Dengan Satu Kilo Beras Mau enggak Mau Jadi Artinya Strategi Pangan Yang Di Kalau Imam Abu Hanifa Melihatnya Dari Perspektif Atau Sudut Pandang Keadilan Sosial Makanya Apa saja Yang Tumbuh Dari Tanah Jakat Jiroah Sekalipun Yang Nanam Codok Yang Nanam Burung Iya Sekalipun Kersen Tapi Kalau Anda Menghasilkan Kersen Trongton Dan Ada Harganya Wajib Takat Juga Karena Tidak Keadilan Sosial Maksudnya Dari Sertegi Sertegi Pangan Jadi Beda Perspektif Itulah Mereka Jadi Kalau demikian Fiki Itu Hasil Pikiran Manusia Atau Datang Gedebuk Dari Langit Kalau Datang Pikiran Manusia Budaya Agama Terus Jawabannya Terus Tukaran Maning Semoga Segitu Menarik Sekali Aja Tukaran Maning Terus Terus Terima kasih.